Seorang mahasiswi di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi karena terlibat prostitusi online. Selain menyita telepon seluler berisi akun media sosial yang digunakan untuk menjajakan para pekerja seks komersil, dari tangan mahasiswi yang berperan sebagai mucikari itu, polisi juga menyita uang ratusan ribu rupiah beserta alat kontrasepsi. Unit tindak pidana tertentu saat reskrim Polres Sleman, Yogyakarta membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan seorang mahasiswi berinisial AA. Tersangka ditangkap aparat polisi di salah satu hotel di kawasan Condong, Jatur, Depo, Sleman. Selain menangkap tersangka yang saat itu bersama seorang wanita bekerja seks komersil dan pria hidung balang, polisi juga menyita telepon seluler uang ratusan ribu rupiah dan sejumlah alat kontrasepsi. Kepada polisi tersangka mengaku berperan sebagai mucikari yang bertugas menjajakan para pekerja seks komersil, guna melancarkan prostitusi online yang dikelutinya tersangka menggunakan sarana media sosial Twitter untuk mengait pria hidung balang. Kita lakukan upaya hukum di salah satu hotel di Jalan Nologaten, Depo, Sleman. Kemudian berhasil kita tangkap satu orang mucikari yang mana menggunakan sarana media online untuk melakukan kegiatan prostitusinya. Berdasarkan iklan yang ditulis dalam akun media sosialnya tersangka memasang tarif 500 ribu rupiah per jam untuk jasa layanan seks yang ditawarkan. Akibat perbuatannya tersangka kini dicerah dengan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik serta Pasal 296 dan 506 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah.